Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel ini, terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan hidup dan keberkahan segalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kami akan menyebutkan beberapa tanaman pembawa riski menurut Feng Shui yang membawa keberuntungan di dalam rumah Anda. Simak terus video ini hingga akhir, agar Anda tidak salah paham. Ada beberapa jenis tanaman tertentu yang digolongkan sebagai tanaman pembawa keberuntungan. Tanaman ini dikatakan dapat membawa kemakmuran, keberuntungan, cinta, riski. Itulah sebabnya beberapa jenis tanaman keberuntungan disebut pohon uang atau tanaman uang. Memiliki sejumlah tanaman hias, memang baik untuk membantu mencerdekan udara di dalam rumah dan meningkatkan kelembapan. Tanaman tertentu juga akan membantu menyeimbangkan unsur air dan menghasilkan pemindahan energi negatif. Ada juga penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa tanaman di dalam ruangan dapat membantu mengurangi tingkat stres seseorang. Penelitian lain menunjukkan bahwa tanaman secara umum memiliki efek positif pada kesejahteraan pemiliknya. Pada video ini, kami akan menyampaikan jenis tanaman pembawa riski menurut Feng Shui. Yang pertama, bonsai pipal. Tanaman pembawa riski ini adalah bonsai pipal. Tanaman ini dianggap sebagai pohon suci atau pohon uang. Tanaman bonsai ini dipercaya dapat membawa hal positif dan keberuntungan untuk rumah pemiliknya. Tanaman ini menyukai tanah yang dikeringkan dengan baik, lembab, dan sinar matahari penuh. Yang kedua, melati. Tanaman yang mengemaskan dengan daunnya yang mengkilap dan bunganya yang beroroma harum ini disukai oleh banyak orang. Tanaman ini dianggap sebagai tanaman keberuntungan karena menarik riski dan cinta ke rumah Anda. Tanaman ini juga digunakan untuk produksi minyak dan wawangian yang memiliki berbagai manfaat dan juga kegunaan. Yang ketiga, mawar. Biasanya dianggap sebagai tanaman keberuntungan untuk kairah dan cinta. Mawar juga dinyatakan untuk menarik penyembuhan dan keberuntungan. Warna mawar yang berbeda melembangkan emosi yang khas dan membawa berbagai jenis keberuntungan. Seperti mawar merah membangkitkan cinta, kuning membawa kebahagiaan, dan putih mengantar kemurnian dan kedamaian. Yang keempat, aloe vera atau lidah buaya. Adalah tanaman yang memiliki gel di dalam daunnya yang digunakan untuk menyembuhkan beberapa masalah kesehatan. Tidak heran, mengapa tanaman ini dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Tanaman lidah buaya membawa aura positif dan keberuntungan untuk rumah Anda. Tanaman lidah buaya juga membantu menjaga udara tetap bersih dan harus ditanam di timur atau utara untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang kelima, pohon jeruk. Menurut Feng Shui, riski dan keberuntungan bisa dibawa ke rumah Anda oleh pohon jeruk. Pohon lemon, jeruk, dan jeruk nipis umumnya ditanam sebagai perdu atau tanaman kecil dalam wadah. Pohon lemon kerdil dan pohon jeruk nipis dapat mendahului keberuntungan. Yang keenam, Jet Plant atau tanaman kiok. Dianggap sebagai tanaman yang paling beruntung menurut aturan Feng Shui. Tanaman ini juga populer dengan nama tanaman keberuntungan dan pohon uang. Daun bulat kecil dari tanaman Jet terlihat seperti koin. Hal ini diakini membawa keberuntungan dan kekayaan bagi pemiliknya. Untuk itulah orang sering menganggapnya sebagai hadiah pindah rumah. Yang ketujuh, yaitu tanaman palem. Adalah tanaman pembawa riski yang dapat Anda simpan di dalam rumah. Meskipun ukurannya besar, mereka tidak pernah gagal memberikan perasaan tenang bagi penghuninya. Tanaman ini juga sangat bagus sebagai hiasan dan terlihat sempurna di ruang mana saja di rumah Anda. Pala memberikan getaran ramah dan membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga energi positif. Yang kedelapan adalah Rohit Plant. Tanaman ini adalah tanaman fastu yang memiliki daun khas. Tanaman yang sudah dewasa akan memiliki daun dengan berbagai lima lobus dari bentuk yang berbeda seperti anak panah. Lima lobus menunjukkan lima elemen. Tanah, api, air, logam, dan kayu. Ini memberikan keseimbangan hidup yang sempurna. Tanaman ini juga dianggap dapat menjernihkan udara seperti yang dilakukan beberapa tanaman keberuntungan lainnya. Yang kedelapan, Anggrek. Tanaman pembawa riski. Yang kedelapan, yakni Anggrek. Menurut Feng Shui, tanaman indah dengan bunga ini membawa riski dan juga keberuntungan. Tanaman ini merangsang dan membawa keberuntungan dalam hubungan dan lebih mungkin bagi orang yang menginginkan hubungan yang sehat dan sifat positif. Dalam mitos Yunani kuno, Anggrek dikaitkan dengan kesuburan dan masih digunakan sampai sekarang sebagai hadiah untuk calon orang tua. Yang kesembilan, Peslili. Tanaman pembawa riski yang kesembilan adalah Peslili. Peslili disebut sebagai tanaman keberuntungan yang membawa riski dan juga keberuntungan. Tanaman ini memiliki bunga berwarna putih cerah dan daun hijau panjang. Tanaman ini akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan di ruang manapun. Banyak juga yang percaya bahwa bunga lili ini dapat digunakan untuk membersihkan udara dari polusi lingkungan. Yang kesepuluh, Basil atau tanaman tulsi. Tanaman pembawa riski selanjutnya, yaitu Basil atau kemangi. Tanaman kemangi merupakan salah satu tanaman yang sangat menguntungkan. Dan ditanam di dalam rumah juga memucat tanaman ini selama bertahun-tahun. Kemangi memiliki kekuatan untuk membasmi energi negatif dan mikroorganisme berbahaya. Ini juga berfungsi sebagai obat ayur feda. Yang kesebelas adalah tanaman luki bambu. Tanaman pembawa riski yang berikutnya adalah laki bambu. Mudah tumbuh di dalam rumah dan membuat pemandangan di dalam rumah tampak menarik. Desain dan dekorasi rumah tangga dapat dengan mudah dimodifikasi dengan tambahan tanaman menarik ini. Jumlah batang pada tanaman bambu keberuntungan dipercaya sebagai penentu keberuntungan Anda. Dengan jelas dinyatakan bahwa tanaman bambu keberuntungan bertindak sebagai perwakilan dari lima elemen alami. Ini adalah simbol kemakmuran dan juga keberuntungan. Yang kedua belas adalah tanaman pembawa riski money plant, yaitu tanaman uang. Menawarkan banyak energi positif di alam. Dan seperti namanya, tanaman ini membawa riski dan keberuntungan. Tanaman ini memiliki daun yang berbentuk bulat dan bermata mengkilap. Merupakan pertanda keberuntungan. Terakhir, anterium. Tanaman ini dipercaya selalu membawa keberuntungan dan riski yang berlimpah bagi pemiliknya. Karena tanaman ini selalu betah berada di tempat lembab, yang artinya Anda selalu akan mendapatkan riski seperti air yang mengalir. Demikianlah beberapa tanaman pembawa riski di rumah Anda. Terima kasih sudah menyemak video ini hingga akhir. Wa akhiran, wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.